Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja Perkenalkan, nama saya Ramlah, salah satu mahasiswa program Pas Cetarjana Universitas Negeri Makassar Angkatan 2019, program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial, kehususan pendidikan sosiologi Di video kali ini, saya akan sharing mengenai dampak pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan Bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang bagaimana dampak pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan Tetap nonton videonya sampai akhir Ini dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama Corona Atau dikenal dengan istilah COVID-19 Virus ini disinyalir muncul mulai mewabah pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok Saat ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan cepat Sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global Ratusan ribu manusia terpapar virus ini di seluruh dunia Bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal Tercatat negara-negara yang memiliki kasus tertinggi terpapar COVID-19 saat ini adalah Italia, Tiongkok, Spanyol, Amerika Serikat, dan Iran Dengan tingkat kematian mencapai ribuan orang Penularan yang sangat cepat dan sulitnya mendeteksi orang yang terpapar Karena masa inkubasi COVID-19 kurang lebih 2 minggu menjadi penyebab banyaknya korban berjatuhan Penularan lewat kontak antara manusia yang sulit diprediksi Karena kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari Merupakan penyebab terbesar menyebarnya COVID-19 ini Rumitnya penanganan wabah ini membuat parah pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 Karena kebijakan berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan Namun tidak ada pilihan lain Karena cara ini adalah yang paling efektif Kebijakan social distancing berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia Masalah ekonomi yang paling terasa dampaknya Karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat Tersendatnya laju ekonomi Mengibatkan tertutupnya kebutuhan primer manusia untuk memenuhinya Karena negara akan sangat terbebani Kalau harus menanggung segala kebutuhan pokok setiap penduduknya Tak terkecuali bidang pendidikan Ikut juga berdampak dalam kebijakan ini Keputusan pemerintah yang mendesak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah Membuat kelimpungan banyak pihak Ketidaksiapan stakeholder sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan Atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi yang delurat seperti saat ini Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur sekiranya bisa ditempu agar pembelajaran dapat berlangsung Dan yang menjadi pilihan adalah pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa masalah Banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring ini antara lain Pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah Harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi Terutama guru generasi X yang lahir pada tahun 1980 ke bawah Yang pada masa mereka penggunaan teknologi belum begitu masif Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana Kepemilikan perangkap pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri Bukan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih rendah Jadi, jangankan untuk memenuhi hal-hal tersebut Untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya saja Masih banyak guru yang mengalami kesulitan Tiga, jaringan internet Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet Tidak semua sekolah sudah terkoneksi dengan internet Sehingga guru-gurunya pun dalam masa harian belum tentu menggunakan internet Kalaupun misalnya ada yang menggunakan internet Mungkin mereka menggunakan jaringan seluler Yang terkadang jaringan yang tidak stabil Karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seler Yang keempat, biaya Jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring Menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa Kota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak Dan banyak di antara guru Juga orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet Perubahan peradaban dan metode ini menuntut stakeholder pendidikan Untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti perkembangan saman seperti pada saat ini Tak ada seorang pun yang dapat membantah ataupun menolak Pasatnya perkembangan teknologi ini Bahkan kalau ada orang yang menolaknya Maka siap-siap mereka akan tertinggal oleh perkembangan saman saat ini Ada pun hal-hal yang perlu disadari dan dipahami oleh stakeholder pendidikan antara lain Yang pertama orang tua Pendidikan anak adalah tanggung jawab mutlak oleh kedua orang tuanya Sebab di akhirat kelat nanti Orang tua akan diminta pertanggung jawabannya Atas anak-anak mereka masing-masing Kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring Memaksa orang tua untuk terlibat langsung Dalam kegiatan belajar anak-anaknya Banyak pengalaman yang mereka rasakan ketika harus mendampingi anak-anak mereka Ramai di berbagai media sosial menceritakan pengalaman mereka selama mendampingi anak-anaknya belajar Baik itu dalam segi positif dan dalam segi negatif Seperti misalnya Ternyata ada orang tua yang sering marah Karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur Sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali ke sekolah Nah kejadian ini memberikan kesadaran kepada kedua orang tua Bahwa mendidik anak ternyata tidak mudah Diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar Sehingga dalam kejadian ini orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak-anak mereka dalam belajar Diharapkan setelah mendapatkan pengalaman ini Para orang tua mau belajar bagaimana cara mendidik anak-anak mereka di rumah Sebenarnya guru Pembelajaran daring harus menjadi penyadaran bagi guru bahwa peran mereka saat ini Sebagai guru yang hanya mentransfer pengetahuan suatu saat akan tergantikan oleh guru yang lebih canggih Yaitu guru mesin Media untuk mendapatkan ilmu pengetahuan saat ini sudah sangat banyak Tidak tergantung pada guru saja yang bahkan masih memiliki banyak keterbatasan Saat ini banyak media yang berperan sebagai guru Bahkan ada istilah guru manusia dan guru mesin Teknologi bisa berperan sebagai guru manusia Nah guru ini yang disebut sebagai guru mesin Ilmu pengetahuan yang sangat banyak bisa dipelajari dengan menggunakan mesin Sebut saja media itu adalah internet Dengan menggunakan internet Manusia bisa mengetahui sesuatu yang diinginkan dengan cepat Tanpa terbatas oleh ruang dan waktu Mesin secanggih apapun tetap memiliki kelemahan Karena mesin merupakan buatan manusia Oleh karena itu Agar manusia tidak tergantung pada mesin Maka manusia harus menguasai mesin Mesin disini bisa kita artikan sebagai teknologi Guru sangat penting untuk menguasai teknologi Karena pada hakikatnya Guru manusia tidak akan pernah bisa digantikan oleh guru mesin Kelemahan guru mesin adalah Karena pada mesin tidak memiliki unsur rasa, bahasa, dan karakter Peran ini harus diambil alih oleh guru manusia Untuk mengimbangi peran guru mesin Yang hanya bisa mentransfer pengetahuan Tanpa ada filter Sebab mesin tidak mengetahui nilai yang baik dan nilai yang buruk Ketiga, sekolah Sekolah merupakan lembaga penyelenggaraan pendidikan Harus bersiap-siap mengantisipasi perubahan peradaban pada saat ini Perubahan tingkah laku manusia Yang cenderung tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi Dalam segala aktivitasnya Harus juga diikuti oleh sekolah Dampak pandemi COVID-19 memberikan pengalaman yang sangat berharga Betapa peran sekolah saat ini Sebagai sentral pendidikan seolah tidak berarti Program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah Yang dulu dianggap sangat penting Karena berpengaruh terhadap kualitas pendidikan Kini sekolah tidak berarti Pemerintah membatalkan ujian nasional Ujian sekolah berstandar nasional Melarang kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak Dan program penting lainnya Kegiatan-kegiatan tersebut Kini diganti dengan aktivitas Yang harus dilakukan secara daring Walaupun saat ini Pemerintah tidak mewajibkan Semua program sekolah bisa dilaksanakan Dengan cara yang daring Karena situasi pada saat ini Masih dalam keadaan yang darurat Namun saya meyakini bahwa Pembelajaran dengan cara daring Yang dilakukan pada saat ini Bisa menjadi sebuah awal Perubahan paradigma Tentang pelaksanaan proses belajar mengajar Dalam pendidikan Dari mulai prasekolah Sampai pendidikan tinggi Oleh karena itu Kalau sekolah tidak ingin tersingkirkan oleh perubahan ini Maka mau tidak mau Sekolah harus mengikuti perubahan ini Sekolah harus mulai memikirkan Tentang sarana dan kasarana Peninjam pembelajaran daring Melatih para guru Agar bisa menguasai Teknologi pendukung pembelajaran daring Serta sosialisasi Kepada siswa dan orang tua Tentang perubahan Metode pembelajaran yang akan dilaksanakan Yang keempat Pemerintah Peran pemerintah sangat penting Dalam menentukan kebijakan Yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional Semua lembaga pendidikan Harus taat dan patuh Terhadap aturan yang ditetapkannya Sebab pendidikan nasional Memiliki tujuan yang sama Dalam upaya membangun bangsa Dalam situasi darurat pada saat ini Karena pandemi COVID-19 Pemerintah dengan cepat Mengeluarkan kebijakan Mengenai pelaksanaan pembelajaran daring Yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan Walaupun aturannya belum mengikat Kemajuan teknologi yang memungkinkan pelaksanaan pembelajaran daring Juga melihat budaya masyarakat yang sudah melek dengan teknologi Tidak mustahil kebijakan ini akan berlanjut Dan menjadi ketetapan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan Dan saya meyakini bahwa Metode ini akan menjadi cara yang biasa Untuk dilakukan dalam proses belajar mengajar di masa yang akan datang Pemerintah pasti sudah menyiapkan aturan Untuk mempersiapkan kebijakan ini Sebab memperhatikan masyarakat global yang tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi Indonesia mau tidak mau harus mengikuti tren yang sedang berjalan Kalau tidak mau tertinggal oleh negara-negara lain Setelah menetapkan kebijakan ini Pemerintah juga harus memperhatikan rangka pendukung Agar masyarakat bisa mengikuti kebijakan ini dengan baik Setiap perubahan peradaban Pasti akan memberikan akibat positif dan negatif Namun semua orang harus bisa mengikuti perubahan tersebut Yang tentunya dibatasi oleh norma-norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat itu sendiri Manusia merupakan mahluk sosial Yang tidak mungkin bisa hidup sendiri Tanpa interaksi dengan orang lain Baik itu lokal maupun yang berskala global Bergesernya perlaku manusia Dari yang manual ke digital Seperti yang terjadi pada saat ini Dan segi positifnya adalah dapat mempermudah menyelesaikan urusan manusia Pekerjaan bisa dilakukan tanpa memerlukan waktu yang lama Biaya yang bisa ditekan Dan tempat yang tidak terbatas Saat ini manusia bisa mencukupi kebutuhan mereka ketika berada di dalam rumah Termasuk pendidikan yang dapat mereka akses Kapanpun yang mereka inginkan Namun perubahan berlaku juga bukan tanpa dampak negatif Salah satunya adalah nilai sosial antara manusia menjadi berkurang Karena jarangnya interaksi secara langsung diantara mereka Sifat individualistis pasti akan sangat kental di zaman seperti saat ini Rasa empati dan simpati antara sesama manusia akan melemah Dan semua hal akan banyak diukur dengan materi Namun ini semua adalah cara Tuhan dalam menjalankan roda kehidupan di dunia ini Semoga kita bisa menjadi semakin baik menjalani kehidupan di ayat zaman ini Dengan harapan Semoga pandemi COVID-19 ini Segera berakhir Dan mendapatkan hikmahnya Amin Demikianlah video saya pada kesempatan kali ini Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Dan saya berterima kasih kepada kalian yang telah meluangkan waktunya Untuk menonton video ini sampai akhir Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua Dan sampai jumpa di video selanjutnya Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah